Sebenarnya jelang pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah membuat warga di Lebak, Bantan resah. Khawatir harga minyak akan kembali melambung tinggi hingga warga rela kembali mengantri demi bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga yang saat ini berlaku, yakni Rp14.000. Antrian warga demi mendapatkan minyak goreng curah terlihat di lapangan Juang Pangenggan, Desa Sumberwaras, Kecamatan Malimpin, Kabupaten Lebak, Bantan. Walau di bawah derasnya hujan dan kondisi lapangan yang becek, warga dengan memakai jas hujan dan payung tetap bertahan untuk bisa membeli minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp14.000. Sementara itu di Pandai Gelang, Banten, warga berburu minyak goreng curah satu hari jelang subsidi dicabut. Warga bahkan membawa jerry can untuk membeli minyak goreng dalam jumlah banyak untuk persediaan. Akibat pembelian dalam jumlah besar, agen di toko dapat menjual minyak goreng curah mencapai 1.000 liter dalam satu hari. Apa sih, apa naik lagi? Khawatir sih ya, takutnya naik melambung lebih tinggi dari kemarin-kemarin gitu ya. Setengahnya lebih inilah buat rakyat kecil gitu ya, lebih ingin lagi harganya. Kalau sekarang sih Rp14.000 ya, kalau cukup lah kalau segitu mah gitu. Jadi buat penjual apa gitu ya, buat yang dagang juga tercukupi. Keresahan akan kembali melambungnya harga minyak goreng jika subsidi dicabut tak hanya dirasakan pembeli, tapi juga pedagang. Para pedagang di pasar tradisional Rangkas Bitung mengaku khawatir persediaan minyak goreng di pasar akan kembali langka dan harganya mahal. Padahal menurut pedagang, saat ini ketersediaan minyak goreng curah cukup aman, baik distribusi maupun harga di pasaran berkisar di harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan mencabut subsidi minyak goreng curah per 31 Mei 2022. Keputusan ini diambil lantaran harga komoditas yang dinilai sudah menurun dibanding beberapa bulan lalu. Namun, pencabutan subsidi juga dikhawatirkan akan membuat harga makanan, minuman, dan harga kebutuhan pokok kembali melonjak dan membuat keluarga dengan ekonomi rentan semakin tertekan. Tim Liputan, Kompas TV